Innova Xenix tidak akan tersedia dengan varian diesel. Kalau dibanding sama diesel ya, udah tau lah ya, solar murah. Diesel Toyota bisa pakai solar BPJS, ya kan? Kalau saya prefer mana? Diesel atau hybrid? Eh... Setelah first, balik lagi dengan saya Nelun Dokter Mobil. Di video kali ini, saya disuruh mengulas Innova Hybrid, yaitu Xenix. Nah, jujur kata menurut saya, Toyota mengeluarkan Innova ini kan digias ya. Karena dia melihat bahwa si mobil-mobil lain pada ngeluarin banyak varian hybrid, ya kan? Kayak misalkan si Nissan, ya kan? Terus Camry-nya juga udah ada hybrid dulu, which is cukup sukses. Itu Camry hybrid, ya kan? Nah, sekarang Innova mau dibikin hybrid. Nah, dia mencoba membuat mobil yang eagle dengan harga yang cukup mahal. Dia bikin hybrid dengan tambahan 200 juta, ya. Jadi, Innova bensin sekarang kalau lo mau beli yang 2000 cc itu sekitar 411 juta. Expensive, ya? Ini kita cerita Innova bensin, loh. Dengan kalau lo mau naikin ke Xenix, yang paling tinggi adalah 600 lebih, lah ya. Jadinya, lah ya, gitu loh. Nah, Innova Xenix tidak akan tersedia dengan varian diesel. Diesel. Tidak akan tersedia. Diesel. Karena membuat mesin diesel akan menjadi ekspensif. Jujur aja sih, mesin diesel, ongkos produksinya akan lebih mahal daripada mesin bensin. Apalagi, mesin diesel itu kan membutuhkan turbo, ya. Kalau mesin bensin kan enak aneh, biasanya dia hidupin yang 1800 atau yang 2000 cc, nih. Kalau dia hidupin yang 1800, most likely dia akan memakai generasinya dan gunungannya altis-altis punya engine, gitu kan. Kalau dia pake yang 2000, dia akan pake lagi generasi engine-nya si Innova dengan dia tempelin ke generator. Namanya hybrid, ya. Gitu loh. Ketika dia tempelin ke generator, generator itu akan menghasilkan listrik dan listriknya akan disimpan oleh baterai. Dan baterai itu akan menggerakkan motor listrik. Sehingga hybrid ini full hybrid di mana kita bisa mengasumsikan konsumsi BBM-nya pasti akan bagus punya, gitu loh. Jadi, 1800 cc atau 2000 cc ketika dia fully hybrid, harusnya sih nggak ada masalah di konsumsi BBM, ya. Karena ketika dihidupkan, dia akan menjalankan RPM konstan untuk nisi atau ngecas si baterai aja, sih. Jadi, kalau Anda bertanya konsumsi BBM, akan bener-bener ngirit si mobil ini, sih. Kalau dia full hybrid. Nah, problemnya adalah di Indonesia orang masih suka bayang diesel. Apalagi Innova varian diesel sangat-sangat-sangat diminati oleh masyarakat sampai penjualannya 70% dari penjualan Innova total. Yang beli bensin itu cuma 30% doang. Nah. Kalau menurut saya sih, hybrid kelebihannya, kan kemarin saya udah pernah ngulasnya beberapa. Dan di Amerika juga lagi banyak modifikasi-modifikasi yang dilakukan dari mobil biasa. Engine-nya dibuang, ditempelin motor, dan ditempelin modul. Itu langsung menjadi mobil electric car, fully electric car. Kekurangannya, kita masih nggak tahu nih, biaya dan ongkos servisnya menjadi berapa. Karena kan ini mobil baru, ya. Ketika misalkan hybrid nih, kalau engine sih akan, biaya servis sih akan biasa, ya. Se-engine itu, ya. Cuman, ketika komponen si hybrid ini yang rusak, kayak misalkan baterainya, motornya, atau apanya, itu kita masih nggak tahu nih, harga di pasaran berapa, nih. Dibilang resiko terhadap banjir, iya dan tidak. Resiko malah lebih banyak ketika tabrakan, kalau menurut saya. Kalau misalkan banjir, hanya dengan baterainya, baterainya bisa tersil dengan baik, sih. Nggak usah terlalu khawatir, Toyota pasti akan memikirkan bahwa Indonesia ini negara banjir dan akan lebih sering dipakai untuk menurut yang banjir. Nah, cuman memang biaya perawatannya pasti ekstra, ya. Karena kan lu punya mobil hybrid, ya. Jadi penggeraknya dua, bukan cuma satu. Kalau dibanding sama diesel, ya. Udah tahu lah, ya. Solar murah. Diesel Toyota bisa pakai solar BPJS, ya, kan. Kemudian solar-solar itu jorok-jorok dikit, dan bawah ayam goreng juga masih bisa dimasukin, gitu, kan. Dan terutama, torsi dan tarikannya diesel luar biasa hebatnya, sih. Kalau dibandingkan dengan masih mobil hybrid, ya, gitu, loh. Kalau full electric vehicle, iya, gue tahu. Itu kenceng banget. Spesifikasinya. Nah, spesifikasinya, sih, dia front wheel drive udah pasti. Terus, hanya otomatik, nggak ada manual, harganya mahal. Dan kelebihannya memang, ya, dia bikin captain seat lah, ya, semuanya lah. Kemarin juga kita disuruh test drive di Toyota. Gue ngeliatinnya, sih. Ya, oke lah. Cuman, harganya 611 juta itu yang nggak masuk akal, sih. 611 juta hybrid Innova itu yang beli hanya kalangan-kalangan orang kaya saja, sih, itu, sih. Kalau ditanya, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan konsumen di Indonesia dibandingkan solar? Kalau hybrid, maybe, iya. Karena kenapa kita mau nggak mau harus transisi, nih, ke sebuah mobil yang lebih hemat BBM? Karena BBM mau tidak mau akan menjadi ekspensif, ya, kan? Ketika kita tidak mencoba sekarang, kita nggak tahu kapan. Tetapi, ya, Anda harus bayar eksperimen ketika mencobanya, gitu, kan? Dengan arti, kita nggak tahu, nih, ketahanannya berapa lama, ketika mengganti seberapa harganya berapa. Itu masih tanda tanya semua, nih, di kepala saya juga. Sama bensinnya, sih, kalau yang Nissan Kicks itu dulu. Yang kemarin saya tahu, 1 banding 30, ya. Nissan Kicks, ya. Nissan Kicks untuk yang hybrid, ya, e-hybrid, ya. Itu, sih, luar biasa, ya. Jadi, Jakarta, Bali, nggak sampai satu tanki, gitu, loh. Jadi, itu hebat, lah, ya, kalau namanya hybrid. Nah, udah pasti, nih, Toyota Diesel, Kijang Innova Diesel, itu harganya akan naik, nih. Karena, kenapa? Karena semua orang akan bener-bener menunggu dan bener-bener kepengen yang namanya Toyota Innova Diesel, gitu, loh. Karena memang sudah diskontinue. Karena diskontinue-nya itu menjadikan mahal, kan, begitu, kan? Kalau saya prefer mana? Diesel atau hybrid? Hari ini masih diesel, sih, Pak. Saya malas dijadikan kambing percobaan untuk perusahaan-perusahaan besar, di mana nanti mereka harus, mereka akan menyuruh kita untuk membayar uang sekolahnya. Nah, kalau menurut kalian gimana, Domo Lovers? Kalian setuju nggak dengan hybrid ini? Lu punya bingung apa, pusing apa? Kalau lu setuju sama gue, boleh nggak setuju sama gue juga? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke? Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube-youtube kami. Thanks.